Intro Negara tetangga dekat kita, yakni Malaysia Diwartakan akan segera menambah armada jet tempur untuk angkatan udara mereka Tak mau ketinggalan dari Indonesia, Thailand, dan Filipina Malaysia pada 24 Februari 2023 kemarin Telah memenangkan perusahaan Korea Aerospace Industries untuk pengadaan 18 unit jet tempur serang ringan FA-50 Fighting Eagle Senilai 1,2 triliun won atau setara dengan 920 juta USD FA-50 berhasil mengalahkan Tejas dari India JF-17 Thunder dari Pakistan Yakolev Yak-130 dari Rusia dan Hurizet dari Turki Bukan kaleng-kaleng Angkatan udara Malaysia akan mendapatkan versi terbaru dari jet tempur supersonic FA-50 Yakni Blok 20 Yang telah memiliki kemampuan untuk menembakkan rudal udara ke udara dan udara ke darat Di kawasan Asia Tenggara, FA-50 Malaysia ini nantinya akan menjadi varian yang tercanggih Lantaran pesawat yang digunakan Indonesia, Thailand, dan Filipina masih menggunakan Blok 16, Blok 18, dan Blok 19 Sementara yang dibeli Malaysia adalah Blok 20 Sebanyak 18 unit jet FA-50 telah diorder Malaysia dan masih mempertimbangkan untuk membeli 18 unit lagi sebagai pesanan tambahan FA-50 Blok 20 hadir dengan kemampuan khusus atas permintaan Malaysia Korea Aerospace Industries akan memodifikasi FA-50 dengan menambahkan sistem pengisian bahan bakar udara dan menambah kapasitas persenjataannya Pejabat Korea Aerospace Industries menyebut bahwa target pengiriman perdana FA-50 pesanan Malaysia akan dilakukan mulai tahun 2026 mendatang Jet tempur FA-50 ditenagai oleh mesin tunggal general elektrik F404 GE102 turbofan Kinerja mesin dikendalikan oleh dual channel full autohority digital engine control system Sehingga dapat mencapai kecepatan maksimum 1837 km per jam Atau mencapai mat 1,5 Dalam mengembangkan FA-50 perusahaan Korea Aerospace Industries menggadeng perusahaan Lockheed Martin sebagai mitra Sehingga FA-50 terkadang juga dijuluki sebagai baby falcon Oleh sebab itu pesawat ini mengacu pada standar NATO Yang membuat FA-50 relatif fleksibel untuk dimuati aneka ragam rudal dan bom Secara umum FA-50 dapat membawa beban senjata hingga 4,5 ton Racikan persenjataannya tak beda jauh dengan F-16 Fighting Falcon Seperti rudal AIM-9 Sidewinder AGM-65 Maverick GBU-38B Joint Direct Attack Munition CBU-105 Sensor Fuse Weapon Mk-82 Lodra General Purpose Bomb Cluster Bomb Unit Dan Peluncur Roket Folding Fin Aerial Roket LA-U-3 FA-50 juga membawa kanon internal model guttling M-197 kaliber 20mm Sedangkan sensor pada FA-50 bisa dibilang cukup lumayan untuk kelas jet tempur ringan Seperti adanya Inertial Navigation System Global Positioning System Integrated Mission Computer Identification Friend Orvo Radar Altimeter Multimode Radar Storm Management System UHF-VHF Radio Tactical Data Link Data Transfer and Recording System Radar Warning Receiver and Counter Measure Dispensing System Selain itu jet tempur ini juga dapat membawa sebanyak 568 liter bahan bakar tambahan dalam external fuel tanknya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!